Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sampai semua kembali anak-anak sekalian dalam materi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia mata pelajaran kelas 7 kali ini kita akan membahas mengenai raja-rajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ya yang pertama kerajaan yang ada di Indonesia untuk pengaruh Hindu-Buddha adalah kutai nah kutai ini ada di Indonesia berdasarkan sumber ya 7 yupa prasasti yang diperkirakan berkembang pada abad 4 masyarakat ini adalah abad peralian antara prasejarah dan masa Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ya kemudian kutai itu di dalam prasastinya diterangkan bahwa raja yang pertama adalah Kuduga yang kedua adalah Mula Warman dan yang ketiga adalah Asma Warman kemudian agama yang dianut dalam kerajaan itu adalah Hindusiwa dengan didirikan waprasetwara atau ada sebagai wujud daripada Mula Warman pada saat itu ya menyerupai jiwa kemudian kehidupan kerajaannya atau pencariannya penduduknya rata-rata bertenang kemudian bertani dan berdagang kemudian sudah mampu melakukan upacara kurban atau agamaan dengan besar kemudian ini kerajaan letaknya ada di Kalimantan Tungur yaitu di tepi sungai Mahakam nah kemudian kita lanjut ya ini inilah yang dinamakan dengan lupa ya lupa ini kalau kita lihat mirip dengan menjir sesuatu batu ya dalam masa prasajaran yang digunakan untuk menyembah roh menemui yang kemudian kita lanjut yang kedua adalah Kerajaan Tarumah Negara Kerajaan Tarumah Negara ini berada di Jawa Barat beberapa stasi-plastasinya yang menerangkan adanya Kerajaan Tarumah Negara ini yaitu pertama prastasi tubuh kemudian kebon kopi karekan kemudian ada prastasi jambu ada prastasi awi kemudian ada prastasi muara janten dan prastasi lebak yang ada di Banten ya kemudian sumber dari Cina dari luar negeri yaitu berita dari Fahiyan Fahiyan ini adalah seorang pendeta Buddha yang pernah tinggal di Jawa menceritakan tentang agama yang dianes masyarakat diperkirakan berkembang di abad lima masyarakat abad empat tadi di Kutai dan sekarang di Tarumah Negara abad kelima ini adalah abad-abad peralihan dimana peralihan dari zaman sejarah ke zaman Hindu Buddha yang ada di Indonesia kemudian rajanya yang pertama adalah Purna Warman nah kehidupan Kerajaan Tarumah Negara yaitu masyarakatnya rata-rata bersani berkenak dan berdaya sama dengan saya kemudian agamanya menganut agama Hindu aliran ismu kalau tadi di Kutai yaitu Hindu dengan aliran jiwa kalau di Tarumah Negara ini adalah Hindu dengan aliran ismu kemudian sudah mampu membuat saluran air yaitu sungai komasi atau cantabaga yang ada di Bekasi yang berfungsi sebagai pengairan dan kecerahan banjir nah ini dikenal dengan di situ ada namanya disandai dengan prosesi 7 nah prosesi ini sekarang disimpan di Jakarta ya di Pasailah nah dalam prosesi ini seorang raja yang merama Purna Warman yang menyerahkan beberapa biji ekor tapi pada pendeta pada saat itu adalah sebagai pacara dan menandai perusahaan daripada pembuatan saluran air atau sungai Bekasi yang dinamakan dengan cantabaga ini kemudian pacara kurban keagaman juga tidak ada ya pada saat itu kemudian Tarumah Negara ini letaknya di Sinai Citarum ya atau Bogor, Kasih, Jawa, Barat nah kalian perlu tahu gimana muara Sinai Citarum Sinai Citarum itu adalah sinai yang berada di antara melalui Kabupaten Bogor kemudian Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Kerawang nah kemudian kita lanjut ya nah ini adalah salah satu prasasti dari Tarumah Negara yang dinamakan dengan prasasti Karitenya kita lanjut ke kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu nah kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno ya ditandai dengan adanya prasasti yang dinamakan dengan prasasti Kanggal kemudian prasasti Balitung atau Kedu atau Matiasi ada prasasti Kalansan ya kemudian ada prasasti Kelurat dan Karang Sumber bangunan yaitu ada Candi Hindu, Prambangan, Kambisari ada komplek Candi di Dien, di Gunungan Dien kemudian ada komplek Candi Gedong Congo ada Candi Ijo, Barong, Singapur, dan Selogria kemudian ada juga Candi yang bersorak muda yaitu ada Candi Borobudur Candi Pawon, Mendut, Sewu, Klausan, Candi Sari, Candi Kalasan, dan Awen nah ini sumber-sumber daripada peninggalan kerajaan Hindu masalah Mataram kuno gak perlu kalian ketahui bahwa kerajaan Mataram Hindu Mataram kuno ini diperintah oleh beberapa dinasti yang pertama ada dinasti Kanjaya kemudian juga ada dinasti Selengga dan kemudian juga ada dinasti Isyana 3 dinasti itu adalah 3 dinasti yang memerintah di kerajaan Hindu Buddha di Mataram kuno nah kerajaan Hindu Buddha atau Mataram kuno ini ini diperkirakan berlangsung peradabannya pada abad 6 Masehi sampai kurang lebih abad 9 Masehi nah sebagai sumber lainnya untuk menarangkan keberadaan kerajaan Hindu atau Mataram kuno sumber prastasinya itu didapat dari luar negeri yaitu prastasi Nalanda yang ada di India kemudian ada kehidupannya kehidupannya diserangkan bahwa masyarakat ini bertani, peternak, dan di layar atau berdagang kemudian ada banyak reliat yang menggambarkan petanak-petanak layangan di Candi Borobudur kalau kalian pernah bertunjung ke Candi Borobudur di daerah Kabupaten Matelang kalian bisa melihat disitu menggambarkan peradaban di masa lain kemudian Raja Adasan Jaya Panangkaran Panunggalan Warok Barung, Ikatan, Tayuwangi, Watu Himalang, Biah Balitung, ada Daksa, Pelodong, ada Wawa berdasarkan berkaitan di Kedung nah ini Raja-Raja ini adalah Raja-Raja dari ketiga dunasi ya yaitu Sanjaya, Kemudian Sayulendra, dan Isyana perlu Anda ketahui Raja Mataram Hindu atau Mataram Kurnal itu beragama Indusiva atau Budha Mahayana dan Indusiva dan Budha Mahayana ini berarti kalau Indusiva sama dengan Kerajaan kita ya kita dengan Kerajaan Tarumah Negara nah ini yang seperti saya cerahkan tadi dinasinya ada Sanjaya dan Sayulendra nah ini terjadi penyatuan di masa bukatan yang dikaitan di Pramodawadani jadi kedua dinasinya ini tadinya bermukulah tapi terjadi penyatuan di saat adanya pernikahan antara sang raja juga yaitu akte cikatan ini tadi dari Raja Pramodawadani dari Inasi Sayulendra kemudian peruntuhannya adalah bencana letusan alam atau letusan merapi nah di saat bencana alam letusan merapi inilah Kerajaan Mataram Hindu kuno ditindahkan ke daerah Timur di daerah Jawa Timur tepatnya di Kediri ya oleh diperintah Inasi Isyana yaitu Intus Mendok nah dikutulah akhirnya nanti akan berkembang menjadi beberapa kerajaan berubah namanya menjadi Kerajaan Kediri dan Kerajaan Timur Masari baik anak-anak sekalian untuk perajaran materi Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia kecetupan sampai di sini nanti saya akan terangkan di minggu yang akan datang mengenai pertumbangan Kerajaan Hindu Buddha yang lainnya terima kasih kurang lebih maaf jangan lupa menjaga protokol kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh